kamu yakin mau pergi ke ibukota kenapa enggak nyari sekitaran sini aja dulu kali aja tenaga kamu dibutuhkan Sri terdiam butuh waktu untuk mencerna kalimat bapak kerja apaan pak disini no saya itu cuma lulusan SD kata Sri sembari menghela nafas kalau kamu berangkat masih bapak gimana siapa yang nanti merawat nak iya pak Sri paham tapi kalau Sri tidak saya cari kerja bagaimana saya ngasih duit ke bapak sore itu matahari mulai terbenam sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri rupanya itu adalah bu menik tetangga yang paling mampu di kampung itu ia menyampaikan kedatangannya mengabarkan bahwa ada seorang penelpon dari Gria Zainah salah satu agen penyalur pembantu yang tempoh hari dititipi oleh Sri bila ada yang membutuhkan tenaganya Sri pun bergegas di kampung itu memang hanya bu menik yang punya pesawat telepon karena itu banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau termasuk untuk urusan ini Sri pun menjawab telepon menyampaikan kesiapannya dan ia pun diminta datang esok hari ke rumah si penyalur untuk sementara Sri menunda keberangkatannya Sri berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempatnya tinggal ia akan menyanggupinya mengingat bapaknya sudah tua dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak sematawayangnya yang hanya lulusan SD seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu baginya yang sekarang Sri pikirkan adalah ia harus mencari uang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit untuk makan sehari-hari saja sudah susah untuk itulah Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu langit masih gelap namun Sri begitu antusias meski ia janjian akan datang pukul 8 Sri sudah bergegas keluar rumah saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi ia harus naik angkotan kota karena kampungnya ada di pinggiran butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota tibalah Sri di depan rumah besar itu meski dalam bentuk rumah namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa PRT Sri baru tiba dan dilihatnya sudah banyak sekali orang menunggu tampaknya Sri bukan satu-satunya yang datang butuh waktu lama untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil ia masuk ke sebuah ruangan kecil disitu ada si pemilik agen penyalur lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa PRT untuk satu keluarga namun ia masih harus diseleksi dan siang ini si keluarga akan datang namun sebelum keluarga itu datang si pemilik jasa bertanya pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga lebih tepatnya pertanyaannya mengundang banyak sekali pertanyaan salah satunya Sri ini benar kamu lahir Jumat Kliwon Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget namun dengan tergagap Sri bisa menjawabnya bila memang benar ia lahir di hari Kliwon namun ia tidak tahu bila itu hari Jumat si pemilik jasa mengangguk seakan ia menemukan apa yang ia cari bagi Sri itu pertanyaan aneh hari lahir kamu istimewa ya Sri kata si pemilik jasa lalu kemudian ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar lebih megah dan ia diminta untuk menunggu sayangnya sudah ada dua orang yang sudah duduk disana terlebih dahulu tampaknya Sri sudah lolos selama berjam-jam Sri menunggu disana ia sudah mengobrol dengan orang yang duduk disana namanya adalah Erna dan Dini usianya tidak jauh dari Sri masih muda dan belum menikah entah sampai mana mereka bicara tiba-tiba si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka Erna pun keluar lama tidak ada kabar Erna tidak kembali sekarang ganti Dini yang dipanggil kini tinggal Sri sendirian di ruangan itu menunggu entah untuk apa disela kebosanannya Sri melihat-lihat lewat jendela disana ia melihat banyak mobil terparkir Sri tidak melihat mobil itu tadi kini tiba giliran Sri yang dipanggil dengan ragu ia keluar berjalan menuju ruangan tadi yang sekarang ada si pemilik jasa dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat kebaya lengkap dengan sanggul ia duduk anggun menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki ia tersenyum sangat tulus membuat Sri sungkan sekali seakan berhadapan dengan orang berderaja tinggi sekali Sri bahkan tidak berani melihat matanya auranya begitu membuat Sri merasa kecil cantik sekali nada suaranya sangat halus Sri diminta untuk duduk kemudian pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu yang rupanya adalah pemilik rumah makan yang saat itu terkenal sekali seantero Jawa Timur sebegitu terkenalnya kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan semua itu membuat terkejut namanya kembang kerasa meski itu hanya semacam gelar namun Sri tahu arti nama itu yang berarti bunga kerasa bunga yang wanginya dulu sudah sangat melegenda sebelum ditumpas untuk menyingkirkan balak di atas gunung saat bangsa lelembut masih mendiami tanah Jawa semua orang di sini tahu cerita itu Sri hanya menunduk ia masih segan menatap wanita itu angkat kepalamu nak tidak usah takut begitu mbah ini sudah tual loh tidak perlu sehormat itu Sri hanya menganggup ia tidak membuang rasa segannya seperti yang diperintahkan tibalah saat mbah kerasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama mulai dari lahir weton penanggalan yang bahkan Sri bingung menjawabnya puncaknya saat ia menyentuh tangan Sri ia tersenyum nak kamu mau kerja sama saya Sri menganggup kamu minta berapa untuk gajimu dalam sebulan tanya mbah kerasa Sri bingung menjawabnya kemudian dengan gugup ia mengatakan 700 ribu 700 ribu mbah kalau bisa Sri sempat melirik wanita itu ia tetap anggun dengan senyumannya 700 ribu bagaimana bila setiap bulan kukasih kamu 5 juta kata simbah Sri kaget bukan main gaji PRT tahun itu cuma 500 ribu Sri pun setuju ia tidak tahu harus mengatakan apa bahkan ketika si wanita sudah pergi si pemilik jasa tidak akan memut uang sepeser pun dari Sri hal ini membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu Sri mulai ragu ia pun pulang menceritakan sama bapak namun bapak mengatakan hal yang sedari tadi dipikirkan Sri firasat bapak kok gak enak ya nak apa gak usah diterima aja cari kerja yang lain aja namun Sri meyakinkan bahwa ia harus kerja kapan lagi ia mendapatkan kepekerjaan dengan gaji setinggi itu dalam hati kecil Sri ia ingin melihat terlebih dahulu pekerjaan apa yang diberikan kepadanya keesokan harinya ia pergi ke rumah Mbah Kerasa di sana ia melihat Erna dan Nini mereka sama-sama terkejut satu sama lain seperti sebelumnya mereka dipanggil satu persatu hingga tiba giliran Sri kali ini ia melihat semua anggota keluarga Mbah Kerasa ada tujuh orang yang kesemuanya duduk memandang Sri sama seperti sebelumnya mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga mata kaki begini mbak saya mau tanya dulu kamu kan setuju bekerja di sini karena ada larangan keras loh bila anda sudah menerimanya larangannya tidak akan bisa dicabut kata seorang wanita yang lebih muda umurnya berkisar sekitar 30an larangan seperti apa ya? Sri bisa melihat belagat aneh karena mereka saling memandang satu sama lain seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab Mbah Kerasa berdiri dari tempatnya ia lalu berbisik pada Sri hidupmu akan terjamin bila kamu mau tapi saya tidak mau memaksa kalau kamu tidak mau tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri namun Sri memberi jawaban pada saat itu juga iya mbah saya mau Sri pun melangkah pergi ia menemui Dini dan Erna rupanya mereka semua diterima bekerja di sini di sini adalah pertanyaan yang akan buat mereka kebingungan terutama saat malam mereka tiba malam itu ketika mereka semua sudah datang di rumah ini tampak Mbah Kerasa sudah menunggu bersama anggota keluarga lain di sini ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain sebuah rumah yang sangat jauh jauh sekali rumah di dalam sebuah hutan Sri dan yang lain bingung tidak ada penjelasan ini sebelumnya namun mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini rumah macam apa yang dimaksud pun Sri tidak mengerti ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka di sana supir mereka akan menjelaskan pekerjaannya mobil sudah bergerak Sri, Erna, dan Dini masih terlihat kaget satu sama lain tidak ada yang bicara kemudian Sri memberanikan diri bertanya kepada sopir namun sopir memberi isyarat bahwa mereka tidak boleh berbicara terlebih dahulu seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga setiap persimpangan si sopir berhenti ia mengambil sesuatu dari belakang meletakkannya di tengah jalan seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang hal itu menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya ia lakukan hal itu terus menerus dilakukannya sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kota jauh dan perlahan mulai memasuki area hutan jam menunjukkan pukul 12 malam saat kegelapan hutan mulai menyelimuti mereka tidak terbayangkan belum mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini kiri, kanan, pepohonan dengan semak belukar mobil terus berjalan sampai tiba di sebuah jalan setapak perlahan mobil melesat masuk di atas jalan setapak yang ditumbuhi rumputan liar mobil terus menerabas memaksa masuk Sri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini pak, kita mau kemana? saya tidak akan dibunuhkan tanya Dini si supir hanya tersenyum tetap memaksa mobil menembus selapa pohonan seakan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan setelah jauh masuk ke dalam hutan mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi bisa dilalui mobil ada kejadian aneh dimana ada satu pohon yang tidak terlalu besar tumbang begitu saja si supir keluar dari mobil menyingkirkan pohon tumbang itu dan dari sana ada jalan setelah melewati jalan yang naik turun mereka sampai di sebuah rumah gubuk terbuat dari kayu yang disusun serampangan atapnya tidak terlalu tinggi terlihat sangat kumuh bahkan lebih kumuh dari rumah Sri dari sana muncul seorang pria tua yang sepertinya sudah menunggu mereka semua Sri dan yang lain turun kemudian si supir menjabat tangan si pria tua mencium tangannya sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya mulai dari sini si bapak yang akan menjelaskan semua tampak dari luar bapak itu sudah uzur bahkan cara berjalannya saja seperti kewalahan menyanggah badannya sendiri lalu ia mengajak Sri dan yang lain masuk ke rumah itu ia menuntunnya masuk ke kamar di salah satu kamar itu Sri dan yang lain kaget bukan main karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati keranda mayat di dalamnya ada seorang gadis yang mungkin masih SMA masih muda dan ia memejamkan matanya di badannya ia melihat nanah busuk dan garis lebam hitam nama saya Tamin saya mengerti pasti banyak yang ingin kalian tanyakan tentang apa yang baru saja kalian lihat di sini si pria tua itu membungkuk sebelum langkah keluar kamar ada apa sih sebenarnya ini kata Dini ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu matanya terpejam dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat Sri dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini namun apa itu saat-saat kebingungan itu Sri melangkah mundur ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di sini ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar si sopir bicara ya sudah hati-hati takutnya ada itu itu batin Sri apa maksudnya kalimat itu apa yang mengikuti sebenarnya dan ada apa semua ini banyak pertanyaan muncul dalam kepala Sri sebelum Simbah tiba-tiba bicara keluar saja nak saya tahu kamu ada di situ Sri melangkah keluar melihat cahaya mobil mulai menjauh pudar lalu menghilang panggil temanmu biar mengerti kenapa kalian ada di sini Sri pun memanggil yang lain Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk sementara Sri dan yang lain berdiri siap dengan penjelasan tentang semua ini suasana hutan kian menjekam setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka sering merasa kecil di tempat ini aku masih ingat anak kecil cantik ceria belumnya dosa seperti baru kemarin rasanya tapi sekarang anak kecil itu terbaring sakit melawan kodrat nyawanya hanya karena santet dari manusia biadab wajah Mbah Tamin menegang kosa kata kalimatnya seperti penuh amarah membuat Sri dan yang lain bergidik ngeri anak keciliku Dela dia yang di kamar santet ucap Sri dan yang lain bersamaan wajah Sri dan yang lain semakin menegang ya karena itu dia disembunyikan disini biar bisa bertahan sampai ketemu cara memasang santetnya disembunyikan dari siapa Mbah? tanya Sri yang semakin tertarik seakan semua yang ada disini membuatnya penasaran Mbah Tamin menatap Sri matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu banyak yang tidak kamu ketahui lebih baik tidak tahu saja suasana menjadi hening saat Mbah Tamin mengambil sebuah kotak mengambil sejumput tahun kering dari dalam kotak itu memelintirnya dengan kertas sebelum menyesapnya kuat-kuat asap mengepul dari mulutnya sekarang waktunya saya memberi tahu tugas kalian disini Mbah Tamin berdiri ia seakan beri tanda agar Sri dan yang lain mengikutinya ia berjalan di samping sisi rumah banyak sekali potongan kayu yang disusun memang rumah ini terlihat mengerikan dengan pencahayaan yang hanya dari lampu petromak selain itu kegelapan ada dimana-mana ia berhenti tepat di belakang rumah ada sebuah pagar bambu dimana di dalamnya ada sebuah sumur disana tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air untuk kebutuhan hidup selama tinggal disini termasuk untuk basu sudo atau tubuh mati dela yang terbaring tak bergerak hanya Sri yang berinisiatif bertanya terutama ketika soal mandikan itu entah apa dan kenapa Sri seakan tahu cara memandikannya pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa hal itu membuat Mbah Tamin tersenyum seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang semua ini ya cara memandikannya memang berbeda ada tata caranya salah satunya bunga tujuh rupa Mbah Tamin menunjuk sebuah tempat khusus dimana ada bunga dengan rupa yang berbeda-beda diletakkan di atas tempeh dengan cekatan Mbah Tamin mengisi baskom dengan air mencampurinya dengan bumbungan itu lalu membawanya ke kamar tempat dela tertidur lalu ia melihat Sri ia pun manggilnya Dini dan Erna hanya mengamatinya saja Sri diminta mengikat tangan dan kaki dela Sri menuruti apa kata Mbah Tamin walau sebenarnya ia bingung kenapa dela harus diikat setelah Sri menyelesaikan tugasnya Mbah Tamin baru membuka keranda bambu kuning itu ia mulai membasuh badan dela Sri ikut membantu dan disanalah Sri menemukan fakta mengejutkan lain perut dela membesar seperti mengandung Sri yang membasuhnya menatap Mbah Tamin dengan tatapan bingung dan kaget namun Mbah Tamin tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan setelah selesai dengan semua itu keranda kembali ditutup dan kain yang mengikat dela dilepas satu persatu Mbah Tamin pun melangkah pergi Mbah Kata Sri mengejar Mbah Tamin di belakangnya ada Dini dan Erna yang tidak tahu apa yang baru Sri lihat nanti saya ceritakan kalau kamu sudah siap saja tugas kalian mengurus dela sudah tiga hari berlalu Sri, Dini, dan Erna bergantian mengurus dela dari mulai memandikannya hingga memberinya minuman gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya masih terlalu awam untuk tahu pikir Sri entah sudah keberapa kali Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang dela berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini dan betapa misteriusnya lelaki tua yang bernama Tamin itu tapi Sri memilih diam namun di luar semua itu sebenarnya Sri sama seperti yang lain haroma busuk itu benar-benar menganggunya selain itu hidup disini sangat berat tidak ada orang lain kiri, kanan, hanya ada pohon liar seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda bisa mengganggu terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!